Al-Fatihah 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 Bisa ditaksikan begini, bisa ditaksikan begitu Tergantung kita cenderung kepada iman Dua-duanya kalau memang bisa dari sisi bahasa Maka tidak ada masalah untuk kita beriman dari para walaupun walaupun tafsir itu Adabun kalimat ta'ah kundakut siung Apakah kalian tidak melihat Ini juga bisa diartikan dengan dua mani Kalau itu maksudnya di akhirat Maka maksudnya Allah bertanya Ini meraka yang sekarang sudah ada di depan mata kalian Apakah ini masih kalian ketakakan sihir Atau kalian tidak bisa melihat meraka Artinya kalau mereka menangkatkan ini bukan siksa Itu berarti mereka tidak bisa melihat Oh betul-betul sudah terlihat dunanya rakyatnya Boleh juga diartikan dengan kundusiru itu maksudnya di dunia Sehingga am diartikan bahkan Apa sihirnya ada? Apakah meraka yang kalian lihat sekarang ini sihir? Am bahkan batu sihir Kalian dulu di dunia tidak bisa melihat dengan mata hati Maka itu sihir adalah Mata hati Kalian dulu mengatakan Muhammad itu menencam neraka Itu adalah hanya sihir Quran ini sihir Itu karena kalian tidak bisa melihat Al-Quran dengan mata hati Kalau manusia bisa melihat Al-Quran ini dengan mata hati Pasti yakin bahwasannya Apa yang diancamkan oleh Al-Quran semuanya pasti benar Tuhsirul ini adalah melihat dulu di dunia Kalian tidak bisa melihat di dunia Karena itulah para malaikat Di suruh pada Allah subhanahu wa ta'ala Mengucapkan kaliman setelahnya lagi ayat di dunia Masuklah ke dalam keraka Sabar atau tidak sabar Sama saja Siksa tidak akan dihentikan dan tidak akan dirinakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Islau ha Saling diartikan masalah Tetapi Imam Nattabali menatakan Islau ha duhu harroha Imam Al-Quran ini juga menatakan begitu Islau ha duhu harroha Islau ha itu artinya Cicipilah atau merasakanlah panasnya neraka Dan ternyata memang di dalam bahasa Arab Sholah nar harroha Sholah itu artinya panas Sholah nar panasnya neraka Berarti Islau ha artinya Rasakanlah panasnya neraka Tetapi terjemahan yang sering kita dengar Islau ha masuklah Itu juga tidak salah Ibu khatir Ketika membicarakan kaliman Islau ha Beliau menurutkan Islau ha itu Adalah masuk Tapi dilimuti dalam segala penjur Jadi kalau kita masuk dalam satu lubang Tadi hanya aki kita Islau ha Kalau kita masuk dalam sumur Seluruh badan kita sudah tercepur Sudah tidak bisa menyelamatkan diri lagi Nah itu baru Islau ha Jadi masuk yang Sampai seluruh tubuh ini tertepung Itu Islau ha Makanya Allah tidak mengatakan ketuburuhan Tapi apa? Islau ha Jadi mereka masuk dalam neraka Sudah tertepung Tidak bisa keluar Dan ini adalah keindahan Pilihan bahasa Al-Quran Kenapa Allah tidak mengatakan ketuburuhan Yang artinya juga masuklah Kenapa pilih Islau ha Yang artinya juga masuklah Nah karena mengandung makna terpunggahi Sehingga mereka tidak bisa keluar sama sekali Dan ini sekali lagi menunjukkan kepada kita Pentingnya kita mempelajari bahasa Arab Ilmu bahasa Arab Supaya kita lebih memanangi Al-Quran ini Dengan memanaman yang lebih tajam Kemudian Ini ada pada ayat yang lain Semisal ini Orang-orang ambil neraka Mereka mengatakan Sama saja kami ambil neraka Apakah kami sabar atau kami bertelur kesat Maka kami tidak bisa lepas dari neraka Karena kita semua mengatakan Ahli neraka Itu mereka bertelur kesat Menangis terseduh-seduh selama seribu tahun Mencoba Barangkali Allah s.w.t Setelah mengetahui nangis mereka Mereka akan apa? Dikluarkan dari neraka Barangkali Allah punya rasa kasih sayang Ternyata Mereka selama seribu tahun nangis Tidak ada berubah Maka mereka sepatu lagi Sudah kita sabar saja Kita disisa oleh Allah sudah Diterima saja tanpa anis Tanpa bertul kesat Mereka mencoba lagi sabar Sampai seribu tahun lagi Ternyata tidak ada berubah Allah sudah tidak punya rahmat lagi Kepada ahli neraka Karena memang Allah mengatakan Waka'ana beri mu'mini ina rahimah Allah itu hanya kepada orang yang beriman rahimnya itu Yaitu di akhirat Maka di akhirat Allah sudah tidak punya rahmat kepada ahli neraka Ahli neraka menjerit Apapun juga Allah tidak mengatakan Maka setelah seribu tahun gagal Seribu tahun lagi gagal Mereka mengatakan Sama saja Kita terlalu kesat Kita sabar Tidak akan dikeluarkan Allah subhanahu wa ta'ala Kenapa dia dikeluarkan Disini sudah ada jawaban Ini nama itu diseru Untung sama sekali Ini siksa ini gara-gara amal kekia Nah kalau siksa gara-gara amal Ya berarti karena amalnya sudah ada Ya sisanya ada juga Tidak bisa lepas Kalau amalnya bisa dihilangkan Nah baru siksa bisa dihilangkan Nah ini amalnya sudah tidak bisa dihilangkan lagi Karena amal sudah ada di dunia Sudah tidak bisa dihapus lagi Andaikan manusia bisa balik ke dunia Bisa tobat Ini siksa bisa dihapus Tapi balik ke dunia sudah tidak ada Berarti siksa itu juga sudah tidak bisa dihilangkan lagi Nah itulah alasannya mengapa Allah subhanahu wa ta'ala Tidak memberikan rahmat kepada mereka Karena dia dari yang dibalasan mereka saja Apa yang mereka terima itu Kemudian ayat 17 sampai seterusnya Itu bicara yang sebaliknya Bicara tentang orang-orang yang bertakwa Di dalam pengimanan Dan yang penuh nyaman Ayat-ayat seperti ini disebut Al-Makan Allah mengatakan Kitab mutasyabih Al-Quran itu satu kitab Yang mutasyabih Yang makan Nah makan itu seperti ini Setelah bicara neraka Bicara jenang Setelah bicara yang menarikan Bicara yang menyenangkan Ini supaya orang-orang beriman Mempunyai dua sifat Secara imbang Sifat takut kepada Allah Dan sifat mengharap kepada Allah Ini kalau tidak imbang itu seperti Burung yang sayapnya kekli Kalau sayapnya bagus Terbangnya bagus Nah kita juga begitu Patutnya kepada Allah Harus disertai dengan Rasa harap kepada Rahmatullah s.w.t Jangan Jangan seharusnya lebih besar daripada yang lain Kecuali kalau dalam pangisi Hampir mati Nah ini harus lebih berharap kepada Allah s.w.t Tewa Allah mengatakan Inna buntabin Sesungguhnya orang-orang yang berkakwa Fi jannabin Berada di dalam kebun-kebun Jannab-jannab surga-surga Wa na'imindah Terima kasih Mereka itu memiliki banyak ruang Bimanan dengan sebab Apa-apa yang Allah telah memberikan kepada mereka Rahm mereka telah memberikan kepada mereka Boleh juga diartikan Faqihi Mereka itu Berbahagia Atau bersenang-senang Dengan apa yang Allah Sudah berikan kepada mereka Wa wakawahum Dan telah menjaga mereka Rahm mereka Anda menjadi Siksaan Meraka Orang-orang bertakwa Berada di dalam Jannab-jannab Dan mengikmatan yang banyak Allah mengatakan Jannab-jannab Ini jannab Pasirnya adalah Sahabda Nabi SAW Inna hajina Iljannab Sesungguhnya di dalam jannab itu Ada banyak jannab Jadi ada banyak kebun Ini antara derajat Dalam hadir yang lain Ada seratus derajat jannab itu Sehingga Allah sebutkan Jannab-jannab Naim Kenikmatan yang banyak Syekh As-Sadi mengatakan Ini mencapai Kenikmatan Tapi belum tentu Orang yang bertanya banyak Anaknya banyak Cerdas-cerdas Kemudian hatinya Juga Nyaman Tidak Tidak semuanya begitu Maka Naim ini mencapai Kenikmatan Tawir Kenikmatan Batin Mereka selain Mendapatkan Nikmatan Tawir Jika batinnya Diberi nikmat oleh Allah S.W.T Dengan bukti Allah mengatakan Padahal setelahnya Fakihim Mereka bahagia Mereka bersenang-senang Nah berarti Nikmat batin Mereka ada kapan Kata-kata Fakihim Ini sebagian Yang dikira Membaca Fakihim Fanya mendekat Apakah ada Perbedaan Dari sisi bahasa Sebenarnya ada Perbedaan Fakihim Dufakihim Fakihim Kalau dibaca panjang Itu artinya adalah Yang mempunyai Buat-buat Sama dengan Labinun Dufakihim Labin Yang mempunyai Laban Yang mempunyai Susu Fakihim Yang mempunyai Fakihah Yang mempunyai Buat-buatan Karena itulah Ketika menaksikan Dibaca Fakihi Panjang Beliau Taksikan Maksudnya Memiliki Banyak Buat Memiliki Banyak Buat Maksudnya Memiliki Kebun yang sangat banyak Kebun yang sangat banyak Ini penuh dengan Kebuatan Maka Maka Here Kalingan Fakihim Menjelaskan Jannah Kebun 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 Ini apa Kosok Tidak ada Buat-buatan Oh tidak Kebunnya ini penuh dengan Buat-buatan Maka Allah Tentang Fakihim Supaya orang paham Kebun itu Kebun yang sempurna Tidak hanya kebun saja Tanpa buat Maka Allah menambah Yaitu dengan kata-kata, faqihin Ada juga kalau dibaca faqih, fanya pendek Maka secara bahasa, faqihah artinya adalah tafakkah Yaitu tanah amat, atau tanah dadah, bersenang-senang Maka, faqihin, ada yang mengerti keantara peralaman itu bersenang-senang Ada juga yang mengerti keantaraan mempunyai banyak kebuahan Tapi sebenarnya, dari sisi bahasa, kalau dibaca faqih, panjang Itu artinya mempunyai kebuahan Kalau dibaca faqih, pendek, itu artinya bersenang-senang Di dalam surat Al-Qa'fiqin, Allah mengatakan Wa'idhamu khalibu ila ahlihimu khalibu Fakih, pendek namanya, pendek Apabila mereka kembali kepada keluarga mereka Mereka kembali dalam keadaan bersenang-senang Ya, orang kabir Orang kabir setelah menijik orang-orang bulimah Kemudian balik kepada keluarganya Mereka bersenang-senang dengan keluarganya Seolah-olah merasa tidak berubah sama sekali kepada orang muslim Ya, orang-orang yang menijik Nah, itu di dalam kewayat shohbah dibaca panjang Wa'idhamu khalibu ila ahlihimu khalibu fakihin Nah, di situ diartikan memiliki buatan tidak cacau Karena itulah Fakihin ada yang mengatakan tadi Yaitu bersenang-senang Meskipun dibaca panjang Diartikan bersenang-senang tidak apa-apa Dan memiliki Fakihin ada yang mengatakan Mereka bersenang-senang di dalam jana Dan mereka memiliki banyak uang di dalam jana Allah sudah memberikan kepada mereka Wa'alqau merupu anda berjaib Dan Allah menjaga mereka dari siksaan neraka Jadi mereka diberi 2 penikmatan Kenikmatan berbaga adalah Kenikmatan yang bisa mereka rasakan nikmatan Kenikmatan yang kedua adalah Dijaga atau diselamatkan Dari semua penontonan Kalau kita di dunia Kenikmatan di dunia kita tidak sempurna Kita diberi oleh orang Kenikmatan, tapi pasti kita mengalami Musibat atau balak Tidak pernah kita hidup Tanpa balak, tidak pernah Mungkin balak anak kita sakit Mungkin balak Mobil kita rusak Mungkin balak rumah kita Kecol ketika hujan Semua ada balaknya di dalam kehidupan dunia ini Tapi kalau di dalam kehidupan jazah Maka tidak ada sama sekali balaknya Sehingga semuanya ada yang paling maka Nah Syekh Sa'di Mengomentai ayat ini Allah memberikan kepada mereka Al-Mahbu Dan Allah menjaga mereka Dari Al-Farbu Apa artinya Allah memberikan kepada mereka Semua yang dicintai oleh mereka Dan Allah menjaga mereka Tidak ada dari semua yang ditakuti oleh mereka Nah ini perbedaan antara Penikmatan dunia dengan penikmatan jazah Kalau penikmatan dunia Kita mendapatkan apa yang kita cintai Tapi kita tidak bisa lepas dari apa yang kita takuti Apa yang kita benci Tidak bisa lepas Dan kalau di akhirat Maka semua penikmatan diberikan oleh Allah Sehingga sampai tidak ada sesuatu yang ditakuti Akan memindahkan Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan oleh yang tersebut Amin Kemudian Allah mengatakan Al-Farbu Makanlah dan minumlah Halian dengan nyaman Dima dengan sebab Apa yang kuntun adalah kalian dulu Kalian beramal di dunia Ayat ini menunjukkan bahwasannya Ahli jana Makan dan minum Ketika disampaikan kayak gini Maka ahli kitab yang kafir itu Mengejek beliau Mengatakan Kalau yang mana ahli jana Makan dan minum Maka mereka pasti ingin sama tipis Karena orang makan dan minum Pasti orang Mengeluar Maka ahli jana Sesungguhnya apa yang mereka makan Di dalam jana Dan apa yang mereka minum Di dalam jana Itu dikeluarkan oleh Allah Bukan dalam bentuk kotoran Tapi dikeluarkan oleh Allah Dalam bentuk keringat Jadi keluarnya bukan dari kubul dan dungur Tapi keluarnya dari poli-poli kulitnya Jadi keringat Bedanya keringat ahli jana wangi Sehingga ahli jana ini Tidak perlu pakai parfum Kalau keringat kita sekarang Baunya Semakin hari semakin tidak dimandikan Badan kita semakin penguk Baunya tidak enak Itu karena keringat dunia Tapi keringat akhirat Masya Allah Dipikin sangat wangi Baiklah Allah Sehingga menyebabkan yang di jana Tidak perlu kepada Tambahan minyak wangi Karena sudah wangi langsung Tubuhnya itu Nah maka inilah maka kuruh Makan minyak itu betul-betul Makan minyak itu betul-betul makan minyak Memasukkan makanan dan minyak ke dalam perut Kurutnya jadi penuh Tapi nanti kurutnya kosong lagi Ketika sedangnya jadi keringat Dan Allah mengatakan Hanian Hanian itu artinya banyak Pertama Hanian itu adalah Langan kadar Tidak ada kesusahan Kalau kita di dunia Kadang-kadang ada kesusahannya Makan lele Kemasukkan merinya Susah betul-betul Susah Kelirinnya enak Tapi kelirinnya sih Tidak ada Karena makannya salah Seharusnya Teri jangan dimakan Tapi karena mungkin Suka sama lebih Sampai lebih Dibuntai kabin Nah artinya Hanat Nah dalam jana Tidak ada seperti itu Makna yang kedua Halalan Jadi semua rezeki jana ini Halal Tidak ada yang haram Nah kalau di dunia Kita harus berjati Memilah-milah Ada yang halal Ada yang haram Makna yang ketiga La azan Tidak ada gangguan Padahal gangguan Setelah makan Misalnya apa Kita makan sate Lezat benar Lezat Tapi setelah Beli-beli Anggurin enak Apa itu Anggurin enak Itu gangguan seperti itu Nah di dalam jana Dijamin Tidak ada susah Tidak ada haram Tidak ada gangguan Itulah makannya Dari kata-kata Haniham Jadi makanannya Bersifat Haniham Bersifat Nyaman Bersifat Menyenangkan Tidak ada gangguan Sama sekali Itu Taksir yang terkenal Sebagian Anggur Taksir Mengatakan Purwos Rumuh Haniham Maksudnya Makanlah Minguklah Tanpa mati Jadi Haniham Tidak ada Tidak ada matinya Tapi selalu dalam Perkhidmatan Itu baru disebut Hanih Haniham Nali'ah Nyaman Nyaman Tidak mati Tapi itu Taksir yang didatakan Ayat 20 Muntaki'inan Mereka itu Bersander Ala sururi Di atas Dipan-dipan Maskufat Yang dibaris Dan kami Jodohkan mereka Kami pasangkan mereka Dengan Bidadari Hulimim Jadi akan kita jelaskan Apa arti Hulimim Pertama Muntaki'in Mereka Bersander Yang namanya Bersander itu Dengan Bantal Dan sejenisnya Tetapi disini Allah menangkakan Muntaki'in Ala sururi Mereka bersander Di atas Dipan Padahal Dipan Tidak untuk bersander Dipan itu Tidur Allah menangkakan Bantal Bantal Kita kombin Kita bersander Layak-layak Itu namanya Bersander Dan kenapa Dikatakan disini Bersander Di atas Dipan Nah Para ulimah Tidak Saya mengatakan Fihi makhlu Dalam ayat ini Ada kata-kata Yang dihapus Takdirnya adalah Muntaki'ina Ala Wasa'idha Sururim Ada kata-kata Wasa'idha Di atas Artinya Mereka Bersander Di atas Bantal Bantal Dipan Jadi Dipan itu Ada bantalnya Bantalnya Dipan Itulah yang dipakai Untuk bersander Jadi Dipan itu Tidak untuk bersander Yang untuk bersander Adalah Bantalnya Nah Kenapa kalimat Dihapus Karena sudah Mofum Yang namanya Digunakan untuk Sandaran Adalah Bantal Bukan dipan Kemudian Pembahasan kedua Kata-kata Suruh Dipan Dipan Ini Ini Banyak Yang riwayat Mengatakan Bahwa Dipan Dipan Yang jana Itu Tingginya Adalah Seperti Tingginya Langit Allah Mengatakan Di dalam Kain lain Seluruh Merfuat Dipan Yang Ditinggikan Tingginya Seberapa Setinggilan Bagaimana Bagaimana Kalau kita Mau duduk Padahal Dipannya Sangat Tinggi Ini Dipannya Otomatis Ketika Seorang Nah Dijana Akan Duduk Disitu Maka Dipan Ini Paham Dia Langsung Turun Begitu Ini Orang Naik Di atas Dipan Itu Maka Dipannya Akan Balik Lagi Seperti Semua Tinggilan Dan Itu Bukan Sesuatu Yang Mustahil Ada Dipan Yang Paham Kalau Kita Mau Tidur Di atas Dia Turun Kalau Kita Sudah Tidur Dia Naik Lagi Itu Bukan Sesuatu Yang Mustahil Bukankah Di Dunia Ada Pintu Seperti Itu Kita Mau Masuk Itu Tidak Usah Tentuk Yang Lagi Langsung Otomatis Nampungan Begitu Sudah Masuk Maka Pintu Ada Terkut Tanpa Ada Kesalahan Kita Tergerjak Tidak Mungkin Karena Sudah Dibikin Otomatis Nah Kalau Di Pintu Dan Otomatis Pembangsaan Ketiga Mas Kufah Yang Dibalis Kata Dibalis Ini Menunjukkan Banyak Makna Makna Pertama Dipan Itu Banyak Karena Dipannya Hanya Satu Tidak Perlu Dibalis Kemudian Menunjukkan Tertip Karena Sesuatu Yang Disebut Dengan Kata Kata Baris Punusnya Rapi Tertip Mata Jana Ini Penuh Dengan Tentuk Indah Dan Tertip Kerap Yang Kemudian Makna Yang Ketiga Mas Kufah Ini Disebutkan Maknanya Di Dalam Ayat Yang Lain Allah S.W.T. Menampilkan Ayat Surur Muthaqah Bidin Mereka Berada Di Atas Dipan Dipan Dalam Keadaan Berhadapan Yang Maksud Mas Kufah Dibaris Berbaris Ini Berbaris Dalam Lentuk Yang Bisa Berhadapan Satu Penghuni Tempat Hiduri Dengan Penghuni Yang Menunjukkan Betapa Senangnya Dan Bahagianya Mereka Dipan Banyak Sehingga Tidak Kekurangan Dipan Rapi Sehingga Dipandang Menenangkan Dan Banyak Teman Teman Sehingga Bisa Ngobrol Bisa Cerita Bisa Bisa Bersenang Senang Kalau Kita Senang Tidak Kekurang Semua Ada Seorang Laki-laki Senang Dia Mendapatkan Gaji Pusat Akhir Bulat Senang Tapi Kalau Dia Tidak Punya Ada Yang Kurang Kalau Sudah Ditemani Istri Bahagianya Tambah Dalam Satu Rumah Bahagianya Berdua Tapi Kalau Sudah Berkata Tidak Ada Kurang Semakin Banyak Yang Bersama Kita Semakin Nyaman Maka Kata-kata Mas Kufat Ini Mengandung Banyak Penhatian Mengandung Bahasanya Nikmannya Sangat Banyak Kemudian Bisa Tak Rapi Dan Bersenang Bersama Orang Yang Sangat Banyak 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 Bagaimana Nanti Kita Baca Jawabannya Nanti Apakah Banyak Bersama 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 Bagaimana Jawabannya Nanti Bersama Bersama Berikutnya Orang Menanggakan Buasa Buat Jena Bu Deku 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 Saya Bersama Satu Ilmu Bahasa Meskipun Tidak Begitu Penting Untuk Banyak Orang Tidak Apa Bersama Dalam Bahasa Arab Kata-kata Zawwajah Itu Semestinya Tidak Disambung Dengan Kata-kata Bi Padahal Disini Zawwajah Saya Menikahkan Dengan Dengan Tidak Tidak Pakai Bi Langsung Zawwaj Tuga Binti Tidak 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 Dikenal Tapi Setelah Zawwajah Nah Karena Itulah Zawwajah Pada Ayat Ini Ini Artinya Bukan Nikah Tadi Adalah Korna Tapi Gandengkan Tapi Berikan Berikan Gandengan Jadi Orang Hidup Tidak Sendirian Tapi Ada Gandengannya Ada Temannya Ada Teman Hidupnya Yaitu Bidadari Bidadari Surga Maka Bidadari Bidadari Surga Ini Bukan Diakad Nikahkan Dengan Belijanan Tidak Perangkat Nikah Akad Nikah Itu Di Dunia Maka Di Dunia Zawwajah Tidak Ada Kata Kata B Tapi Ketika Di Akhirat Ada Kata Kata B Zawwajah Ini Bukan Pernikahan Tapi Adalah Dikandengkan Alias Mereka Diberi Keman Allah Dan Keman Keman Mereka Adalah Haw Ini Yang Halal Untuk Mereka Kemulih Nah Hurin Artinya Apa Hurin Itu Dianudah Dari Kata Al Hawar Al Hawar Itu Artinya Al Gaya Putih Maka Hur Artinya Bidadari Bidadari Yang Putih Kemudian Para Ulang Kasir Tak Bagi Dua Ada Menatakan Putih Ini Sifat Bagi Bidadari Jadi Artinya Berkulit Putih Dan Kulit Putih Itu Cantik Cantik Itu Putih Apai Nomor Lebih Cantik Mana Putih Atau Hitam Panjir Lebih Suka Putih Apai Nomor Putih Nomor Bukannya Black Sweet Black Sweet Hitam Itu Manis Rata Rata Orang Kalau Ditanya Mana Lebih Cantik Hitam Atau Putih Itu Menatakan Putih Lebih Cantik Karena Cara Bersih Menyenangkan Maka Ketika Allah Mengatakan Bidadari Janai Putih Putih Ini Menjadikan Percantikan Mereka Alkitab Seti Mereka Mengatakan Pur Ini Sifat Bagi Mata Jadi Yang Putih Itu Mata Maksudnya Bagian Putih Sangat Putih Dan Bagian Hitam Sangat Hitam Nah Itulah Makanya Jadi Ada Dua Makanya Makanya Pertama Pur Itu Bidadari Yang Berkulit Putih Dan Itu Cantik Makanya Kedua Bidadari Yang Mata Putih Sangat Putih Dan Berkulit Hitam Sangat Hitam Itu Juga Adalah Kecampilan Itu Makna Kemudian Makna Im Im Itu Artinya Adalah Wasiatul Im Yang Matanya Tuas Matanya Lebar Matanya Tidak Sipit Nah Syekh Ayat Sawruhi Berkomentar Ketika Bahas Ayat Beliau Mengatakan Putih Berkulit Putih Disertai Dengan Matanya Lebar Itu Adalah Kecantikan Yang Sudah Pol Sudah Gak Ada Yang Lain Lain Nah Kalau Kita Lihat Putih Putih Tapi Sipir Berarti Tidak Sempurna Kalau Orang Jawa Matanya Berlebar Tapi Putih Sahur Matang Cantik Cantik Itu Adalah Putih Plus Matanya Lebar Tapi Jangan Dukarkan Lebar Dua Lain Lebar Yang Cantik Yang Menyenangkan Orang Sehingga Para Ulang Akhsir Mengatakan Hurin In Bimal Yusof Hurin Itu Naksudnya Cantikan Yang Sampai Tidak Bisa Diceritakan Tidak Kebayang Cantik Gampang Namanya Hurin Kecantikan Yang Tidak Terbayang Sampai Cantik Mudah Mudah Allah Sudah Membuka Anda Memberikan Ketika Hurin Amin Ya Allah Amin Ini Pasti Bapak 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 Laki Laki Dapat Hurin Ini Ibu Dapat Apa Apakah Dapat Bidada Maka Saya Jawab Bahwasannya Perempuan Itu Tidak Perlu Banyak Suami Perempuan Itu Satu Suami Sudah Deku Sehingga Ketika Di Dunia Sudah Punya Suami Semuanya Masuk Dalam Jangan Suam Itu Lagi Tidak Ada Masalah Tapi Sudah Berbeda Sudah Berbeda Sudah Dampang Sekali Tidak Seperti Ketika Di Dunia Tapi Kalau Laki Laki Maka Sangat Wajah Ditambah Istri Oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala Maka Semua Orang Muslim Yang Masuk Dalam Janak Pasti Berkoligami Nanti Istrinya Sekarang Tidak Poligami Kodohai Nanti Di Atraf Kota Poligam Ayat 21 Terima Nah ini jawaban untuk pertanyaan yang sebelumnya tadi saya sampaikan Seluruhi meskufat, meskufat di baris berhadapan-hadapan jadi banyak temannya Kok bisa banyak temannya itu siapa saja yang harus disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Orang-orang beriman itu, kalau keturunan mereka itu mengikuti iman nenek moyangnya Maka nanti akan digabungkan lagi dengan Allah subhanahu wa ta'ala gede-gede Jadi kakek ketemu dengan anak-anaknya, ketemu dengan cucu-cucunya, ketemu dengan jijiknya dan seterusnya Kalau keturunan itu sama-sama beriman, tidak kafir Meskipun keturunan-keturunan itu secara iman semangat Yang kuat imannya adalah kakeknya misalnya Misalnya Nabi Muhammad s.a.w. mempunyai anak, mempunyai cucu Anggapkan anak dan cucu ini amalnya tidak bisa seperti Nabi s.a.w. Dan pasti tidak bisa Tapi nanti tetap bisa menyusul bersama Nabi s.a.w. Kenapa? Dimuliakan oleh Allah para keturunan gara-gara bapaknya yang soleh Karena itu kewajiban kita yang sudah menjadi bapak atau menjadi kakek Untuk menjadikan diri kita menjadi orang yang soleh Kalau memang kita ingin keturunan kita nanti Meskipun mereka punya kekurangan-kekurangan Tapi mereka tidak akan digerungkan bersama kita lagi Di dalam kenikmatan dalam jalan Karena itu over subhanahu yang akan membuatkan Allah Memberikan kenikmatan ini sangat sempurna Kalau kita mempunyai kenikmatan Tapi anak kita susah Susah juga ya Ada orang kaya lain Tapi anaknya miskin Nah itu keselamannya kurang sempurna Dia ingin supaya anaknya juga kaya sempurna diri Anaknya dikasih Dan anaknya dikasih modal Tapi selalu bantu terus Tidak pernah berhasil Itu orang tua pasti susah Karena kenikmatan hanya pada dirinya sendiri Anaknya tidak Nah maka Allah sempurna kan kenikmatan dalam jalan Ini para kakek yang sudah mendapatkan kenikmatan yang baik ini Ini ketika mereka mencari dimana anaknya Dimana cucunya Itu semuanya bisa ada diri semuanya Bisa datang pada diri Nah mungkin ada pertanyaan Loh masa ini orang-orang yang amalnya biasa Kok bisa mendapatkan kenikmatannya Kenikmatannya tinggi Padahal tanpa amal apapun yang mereka lakukan Nah maka dijawab oleh sebagai ulaman tafsir Ini hanya dalam masalah perkumpulan saja Bukan dalam masalah kenikmatan atau martabat Jadi martabatnya tetap berbeda Orang sholat martabatnya tinggi Gampangannya kalau di dunia gitu misalnya nih Misalnya nih Saya punya gambaran tadi Pernah saya mengikuti sebuah dolar Dimisi oleh seorang syekh dari sulia Nah itu usertanya ada yang tua-tua Ada yang muda-muda Nah muda yang belum nikah Nah yang tua-tua yang sudah usah-usah yang sudah terkenal Itu dikasih kamar yang nyaman Satu kamar isinya dua dipan Sebenarnya saya masih muda Tapi dimasukkan yang dua Alhamdulillah dimasukkan kamar yang isinya dua Dua dipan Sementara anak muda yang belum menikah itu Dikasih kamar ibarat gitu Hanya dikasih kasut-kasut Dijajai banyak untuk banyak orang Nah ketika seseorang mendapatkan kamar yang istimewa Tapi dia punya teman Masih muda tadi Bukan gak dia boleh tutup masukkan ke dalam kamarnya Saya dapat jatah kamar Maka orang tahu daripada tidur Berang sama orang banyak Tidaknya masuk kamar saya saja Bisa Meskipun markahnya tidak berlukan Markahnya tetap disamakan dengan anak-anak muda Tetapi dia bisa gabung dengan orang yang mendapatkan keimatan yang lebih Nah itu gambaran yang seluruh itu Maka disini Orang-orang beriman Yang mereka imannya sempurna Sehingga pikapnya tinggi dalam jana Anak turunnya meskipun digabungkan Bersama dengan pokoknya Tapi bukan berarti markahnya sama bukan Bukan berarti pahalnya sama bukan Jadi seandainya kalau Semakin soleh itu semakin banyak bidadarinya misalnya Maka ini Orang soleh yang tingkat tinggi Bidadarinya misalnya seratus Ini yang tingkat rendah Bidadarinya misalnya hanya sepuluh Ini hanya bisa bertemu saja Bersama yang atas Tetapi Tengik mata-tengkak Tidak disamakan Allah SWT Mata-tengkak Demikian dijawab disebutnya Mata-tengkak Allah SWT Kemudian Kata-kata Hurriya tahu Keturunan Ini mencapai dua macam keturunan Keturunan yang sudah balik Dan keturunan yang belum balik Misalnya anak kita mati masih kecil Orang masih kecil itu kan belum punya iman Bahi mati Apakah bayi ini sudah punya iman Kan belum punya iman Padahal misalnya Allah mengatakan Waktabah Agung Hurriya turun Di iman Dan keturunan mereka Mengikuti nenek moyang mereka Dengan keimanan Nah maka jawabnya adalah Bahwasannya di iman ini Iman ini Maksudnya adalah Orang-orang yang sudah balik Mereka mengikuti nenek moyang mereka Dengan keimanan mereka Saya pesannya Mengikuti bapak saya Dengan keimanan saya Tapi kalau anak kecil Yang mati dalam keadaan kecil Yang masih belum punya iman Namanya anak kecil Belum pernah Punya iman Dia belum paham Apa itu iman Apa itu paham Nah maka dia itu Mengikuti nenek moyangnya Dengan keimanan Maksudnya dengan keimanan Nenek moyang Jadi beriman Dengan keimanan Ini bisa Dengan keimanan dirinya Atau dengan keimanannya Nenek moyang Maka Allah subhanahu wa ta'ala Menanggap Anak kecil ini Punya iman Apabila Bapaknya punya iman Meskipun anak kecil ini Belum punya iman Tapi karena Bapaknya punya iman Maka dianggap Anak ini punya iman Karena itu dalam hadit Di surga Orang-orang beriman dan anak-anak mereka Semuanya masuk dalam jenis Orang-orang musyrik Dan beserta anak-anak mereka Semuanya di meraka Tapi kalimat yang berdua ini Tonit Kalau kalimat yang berdua ini Salih Benar bahwasannya Seluruh orang beriman Dan anak-anaknya Masuk jenis Meskipun anak-anak yang kecil Yang mati masih kecil Belum punya amal Belum punya iman Tapi masuk dalam jenis Kenapa? Karena dianggap mereka Sejauh liman Karena anak-anaknya Bapaknya Tapi kalau anak-anaknya Orang kafir Ini tidak dimaksudkan Dalam mereka Karena mereka Tidak punya salah Bahkan dalam hadit Yang suhaid Rasulullah Bersabda Bahwasannya Allah Suruh musyrikin Khaddam Anak-anaknya Orang musyrikin Itu semuanya Akan menjadi Khaddam-khaddam Pembantu-pembantu Bagi ahli jenis Menjadi pelayan-pelayan Bagi ahli jenis Yang sangat kesih Pindah-pindah Dari tempat-tempat yang lain Kemudian Pembahasan berikutnya Di sini Allah subhanahu wa ta'ala Mataikan Kami tidak mengurangi Amal mereka Atau pahala Amal mereka Sedikit Maksudnya Nenek poyang tadi Yang baik-baik tadi Ketika anak tuanya Digabungkan bersama mereka Ini tidak menyebabkan Nenek poyangnya Kemudian pahalanya Yang lebih berkurat Tidak Pahalaku saya kurangi Supaya anak itu bisa naik Tidak begitu Pahalanya tetap sempurna Adapun mereka Aminanik poyangnya Dinaikkan oleh Allah Supaya bertemu dengan mereka Ini hanya semata-mata Karena rahmat Allah Bepada Para menitulang itu Supaya mereka Tidak susah Supaya mereka Bahagia yang sempurna Maka mereka Ditemu-pertemu Tidak menyebabkan oleh Allah Dengan Anak turun mereka Tetapi Allah Mengingatkan Dengan kalimat Rasul Dan ini kalimat Yang penting Supaya manusia Tidak tertipu Supaya tidak ada Anak ustad Atau anak kiri Yang mengatakan Sudah Saya Berbuat Terserah Tidak apa-apa Yang penting Bapak saya Nanti kalau dia masuk Jangan tingkat yang tinggi Saya meski pun merendah Nanti naik juga Nah supaya tidak ada Yang menangkakan seperti itu Maka Allah Kata-kata Kul-lumri'in Bina kasabah rohin Tapi ingat Kul-lumri'in Setiap orang Bina kasabah Dengan sebab Apa yang telah Dia lakukan di dunia Rohin Akan tergede Tergede Maksudnya apa Diberi bahasa Sampai Allah subhanahu wa ta'ala Yang disimpal Kalau aman yang baik Mendapatkan kebaikan Kalau aman yang buruk Mendapatkan Siksa atau hukuman Maka anak kiai Kalau dia berbuat bosa Maka dia juga akan Dihukum dalam peragam Kalau Allah tidak menangkul Jadi jangan hanya Memandalkan Kalimat yang pertama tadi Alah gampang Masih Jangan Pasti saya akan Diakar oleh Allah Bapak saya kiai Atau pakek saya kiai Atau menekoh yang saya kiai Nah jangan Maksudnya seperti itu Karena setiap orang akan Bertanggung jawab Terhadap dosa yang dia lakukan sendiri Meskipun Nenek moyangnya baik Kalau dianya jelek Maka dia tetap akan Disiksa Bapak saya Karena itu Sampai ada Ungkapan Para orang yang mengatakan Minna bin ajda Wa bin sana Kadang-kadang Betapa baik Betapa soleh Itu para pakek Tapi berat Betapa jahat Dan berat Betapa jelek Itu anak turun Yang dia meninggalkan Contohnya adalah Al-Imam Ibn Jawzi Al-Imam Allah Siapa tidak kenal Nama Imam Ibn Jawzi Pula matahal Penulis kitab Penulis kitab hadith Penulis kitab sikir Banyak semua Cabang ilmu agama Hampir semuanya Dia tulis Dia punya seorang anak Kemudian Dia punya Cucu Dari anaknya Cucunya ini Tukang minum yang matras Padahal Kakeknya Pula membesar Maka sampai ada Komentar seperti tadi Kadang-kadang Betapa kutus Betapa soleh Nenek moyang Atau kakek Betapa jelek Dan jeleknya Cucunya Atau keturunannya Mudah-mudahan Dan Allah Dijaga keturunan Kita semuanya Supaya Mereka soleh-soleh Supaya mereka bisa Bergebum bersama Di dalam Janahnya Allah Subhanahu wa ta'ala Dan menjawab Bapak Ibu Rahimah Terakhir Sebagai perhubungan Pernah saya ditanya Tentang keluarga Sakinah Keluarga Sakinah itu Apa? Keluarga yang Bahagia itu Apa? Maka saya katakan Kalau teo saya Keluarga Sakinah Itu adalah Keluarga yang Bahagia Dunia akhirat Kalau kita Keluarga yang Bahagia di dunia Saja Tetapi di akhirat Tidak bahagia Itu bukan Keluarga Sakinah Itu Sakinah Yang Fatah Mudah Saja Anak-anaknya Kaya-kaya Anak-anaknya Terhormat-hormat Di antara manusia Kemudian mereka Hidupnya Nyaman-nyaman Tetapi Tidak diatur Dengan aturan Islam Sama saja Tidak ada gunanya Jadi orang-orang Yang meskipun Agamnya Islam Tapi tidak Mengatur Keluarganya Dengan Islam Dibiarkan Anak-anaknya Tidak pakai Karena tidak Diikuti dengan Iman Maka akhirnya Tidak digabungkan Tidak digabungkan Yang satu di janah Yang satu di meraka Nama-nama Dillah Maksudah Maka keluarga Sakinah Adalah keluarga Yang bahagia Dunia Dan tidak Bisa kita bahagia Dunia Kecuali Kalau kita Mendidik Dan mengatur Keluarga kita Dengan Aturan Allah S.W.T Karena itu Sangat Pantas Didikan Didikan Islam Ini Untuk Kita Pelajari Supaya Kita bisa Terapkan Didikan Islam Itu Dalam keluarga Kita Sehingga Didikan Islam Nanti akan Diworsi Oleh anak Kita Diworsi Oleh Junjuk Kita Dan Seterusnya Dengan Harapan Degabungan Semua Nanti akan Degabung Di dalam Satu keluarga Di dalam Jainan Yang Allah S.W.T Amin Contoh Contoh Yang sehari-hari Anak Kita Masa Rumah Harus Memujakan Salam Salam Anak Kecil Belum Wajib Untuk Salam Betul Belum Wajib Tapi Biasakanlah Anak Ini Supaya Masuk Rumah Salam Kalau Belum Salam Suruh Keluar Masuk Julai Lagi Salam Ada Tiga Orang Yang Allah Menjamin Mereka Menjamin Apa Maksudnya Di dalam Kebayaan Kabbalah Disebutkan Kalau Dia itu Hidup Maka Dijamin Alih Allah Diberi Kebaikan Diberi Rizki Alih Allah S.W.T Jaminan Perbaga Di dunia Jaminan Kedua Di akhirat Dimasukkan Alih Allah Kedalam Jaminan Salah Satu Dari Tiga Ini Rasul Menampai Seseorang Masuk Terdalam Rumah Mengucapkan Salam Jadi Dijamin Alih Allah Masuk Terdalam Allah Maka Sebenarnya Jaminan Itu Dicari Gampang Sebagaimana Rakan Dicari Gampang Tinggal Kita Taat Kepada Allah Taat Kepada Rasul Sudah Masuk Jaminan Gampang Gampang Demikian Juga Gampang Masuk Rakan Tinggal Kita Geragak Kepada Allah Geragak Kepada Rasul Masuk Rakan Salah Satu Yang Sangat Penting Untuk Kita Rakan Dalam Kehidupan Kita Masuk Rumah Salam Salam Dari Masjid Masjid Masuk Rumah Salam Salam Dari Masuk Rumah Salam Malik Kalau Sudah Rumah Yang Insya Allah Tanda Bahagia 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 Agar Kejau Yang Allah Berizki Di Dirinya Dan Kejau Yang Allah Masuk Kejau Yang Allah Tanda Tafsir Yang Lain Mengatakan Tafsir Yang Mabas Mengatakan Kurun Lumri'in Orang Kafir Kurun Lumri'in Orang Kafir Jadi Orang Tidak 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 Tafsir Yang Mabas Semua Kafir Beriman Kena Kul Lumri'in Setiap Orang Kafir Bim Kasab Rahim Itu Tergadai Dengan Akraan Mereka Maksudnya Tergadai Adalah Tertahan Sehingga Kata-kata Kul Lumri'in Kalau kita artikan Setiap Orang Muslim Dan Kafir Maka Rahim Artinya Tergadai Dibaris Baik Amalannya Baik Jelek Amalannya Baik Kalau kita artikan Kul Lumri'in Orang Kafir Maka Rahim Artinya Tertahan Tertahan Dalam Tidak Bisa Keluar Kenapa Kasih Ini Muncul Silahkan Nanti Dibaca Pada Surat Allah Menatakan Kul Nafsin Bima Kasabah Rahim Illa Ashab Alim Kan ada Mereka Kul Nafsin Setiap Jiwa Bima Kasabah Rahim Akan Tergadai Bima Sebab Amal Mereka Illa Ashab Alim Kecuali Orang Yang Masuk Jalan Tidak Tergadai Berarti Tergadai Orang Yang Kakir Buat Asyid Tidak Sama Sama Benarnya Bima Setelah Allah Maka Kul Nafsin Semua Orang Beriman Membun Kakek Karena Itu Orang Beriman Meskipun Kakeknya Orang Sholeh Atau Bapaknya Orang Sholeh Dia Tetap Menjaga Kesoleh Ini Jangan Dia Pura Menjaga Kepada Allah Yang Kakek Saya Sholeh Saya Saya Dianggap Bersama Mereka Ijah Karena Kul Nafsin Sebel Ini Setiap Orang Kafir Itu Akan Tertahan Di Dalam Neraka Sesuai Atau Sebab Akan Membun Nah Kenapa Pak Rohin Yang Tergede Itu Bisa Dilaksirkan Tertahan Bisa Juga Diatikan Dibalis Nah Seperti Barang Gedean Barang Gedean Itu Seseorang Misalnya Meminjam Satu Juta Kepada Seseorang Kemudian Dia Menyinggalkan HP-nya Yang Seharga Satu Juta Di rumah Orang Yang Meminjam Ini Ini Barang Yang Tertahan Di Tidak Boleh Di Ambil Nah Maka Rohin Kalau Diatikan Tertahan Sesuai Dengan Fakta Gedean Yang Maka Bahan Kemudian Kalau Rohin Dibaras Itu Sesuai Dengan Sifat Gedean Artinya Kalau Kita Setelah Jatuh Tempo Bisa Melunasi Butang Maka Butang Kita Akan Dilunasi Dener Dengan Barang Gedean Dari Demikian Juga Amal Kita Dengan Nama Kita Hata Akan Diburikan Allah Sesuai Dengan Apa Yang Sudah Dilakukan Di Dunia Inilah Hidupan Kita Bicarakan Pada Hari Ini Sudah Allah Suala Mengirhamkan Kepada Kita Sarih 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 Sarih